Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Salam sehat Wirid Halo sahabat Wirid, selamat memasuki awal hari di bulan November Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak men-support channel ini Hari ini, Injilan Renungan akan dibawakan oleh Pak Timo dari Bali yang didukung dalam bacaan pertama dan kedua oleh KLN Kumaat dari Jakarta Masmur Tanggapan akan dinyanyikan oleh Ibu Ratih dari Bali serta kisah Orang Kudus akan dibacakan oleh Ibu Arijani dari Bali Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Franciscus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19 dilanjutkan dengan doa novena bagi jiwa-jiwa di api penyucian serta ditutup oleh doa satu kali Bapak kami dan sepuluh kali Salam Maria Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus Bapak Ibu, Saudara sekalian Selamat datang di channel Traveling with Jesus Teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua Bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu Selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah ya Roh Kudus Datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih Datanglah Bimbinglah kami Hiburlah kami Katakan pada kami Apa yang harus kami lakukan Dan bantulah kami Memahami kehendak Tuhan Dalam hidup kami Melalui firman-firman yang kami dengar hari ini Amin Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Hari Raya ini Mula-mula dirayakan Di lingkungan Gereja Timur Untuk menghormati semua saksi iman Yang mati bagi Kristus Dalam usaha mereka Menyebarkan iman Kristen Di lingkungan Gereja Barat Khususnya di Roma Pesta ini bermula pada tahun 609 Ketika Paus Bonifatius keempat Merombak Pantheon Yaitu tempat ibadat kafir Untuk Dewa Dewi Romawi Menjadi sebuah gereja Gereja ini dipersembahkan kepada Santa Maria Bersama para Rasul Dahulu di Roma Hari Raya ini Biasanya dirayakan pada Minggu Sesudah Pentakosta Lama-kelamaan Pesta ini menjadi populer Untuk menghormati para Kudus Baik mereka yang sudah diakui secara resmi oleh gereja Maupun mereka yang belum dan yang tidak diketahui Pesta ini Pesta ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja Yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut persekutuan para kudus Yakni persekutuan semua orang yang telah memercayakan diri mereka kepada Yesus Kristus Dan disucikan oleh darah anak domba Allah Secara khusus pada hari raya ini Kita memperingati rombongan besar orang Yang berdiri di hadapan tahta Allah Karena mereka telah memelihara iman mereka dengan baik Sampai pada akhir pertandingan di dunia ini Sehingga memperolehkan jaran yang besar di surga Di antara mereka yang berbahagia itu Teristimewa tampil para santo-santa Beato-beata Sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita Para kudus yang berbahagia di surga itu Bersama santa perawan Maria, bunda gereja Mendoakan kita Agar kita tekun dalam perjuangan Dan tabah dalam penderitaan Bersama mereka Kita menantikan kebangkitan badan Dan bila Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan Kita akan menjadi serupa dengan dia Pada saat itulah Terjalin kesatuan kita yang sempurna dengan Kristus Dan dengan semua saudara kita Para kudus itu berbahagia Karena mereka telah mengikuti Kristus Kebahagiaan dan kemuliaan mereka Tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata manusiawi Sehubungan dengan itu Santo Paulus berkata Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Ganjaran yang mereka terima dari Kristus Adalah turut serta Di dalam perjamuan Perkawinan anak domba Allah Bacaan liturgi Senin 1 November 2021 Hari Raya Semua Orang Kudus Bacaan pertama Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak terhitung jumlahnya Mereka terdiri dari segala bangsa Dan suku Kaum Dan bahasa Bacaan dari Kitab Wahyu Aku Yohanes Melihat seorang malaikat Muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa meterai Allah yang hidup Dengan suara nyaring Ia berseru kepada keempat malaikat Yang ditugaskan untuk merusakan bumi dan laut Katanya Janganlah merusakan bumi atau laut Atau pohon-pohon Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami Pada dahi mereka Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 ribu yang telah dimeteraikan Dari semua suku keturunan Israel Kemudian daripada itu Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak terhitung jumlahnya Dari segala bangsa dan suku Kaum dan bahasa Mereka berdiri di hadapan tahta Dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami Yang duduk di atas tahta Dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri Mengelilingi tahta Tua-tua Dan keempat makhluk Yang ada di sekeliling tahta itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu Dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan Hikmat dan syukur Hormat, kekuasaan dan kekuatan Bagi Allah kita Sampai selama-lamanya Amin Seorang dari antara tua-tua itu Berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu Dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar Mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih Di dalam darah anak domba Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah Yang berdiam di rumah Tuhan Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya Jaga dan semua yang diam di dalamnya Sebab dialah yang mendasarkan bumi Di atas lautan Dan menegakkan di atas sungai-sungai Berbahagialah Berbahagialah Yang berdiam di rumah Tuhan Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri Di tempatnya yang kudus Orang yang bersih tangannya Dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan Dan tidak bersumpah palsu Berbahagialah Yang berdiam di rumah Tuhan Dia lah yang akan menerima berkah dari Tuhan Dan keadilan dari Allah Penyelamatnya Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan Yang mencari wajahmu Ya Allah Ya aku Berbahagialah Yang berdiam di rumah Tuhan Bacaan kedua Kita akan melihat Kristus Dalam keadaannya yang sebenarnya Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudara terkasih Lihatlah Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapak Kepada kita Sehingga kita disebut Anak-anak Allah Dan memang Kita sungguh Anak-anak Allah Karena itu Dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang terkasih Sekarang kita ini Sudah anak-anak Allah Tetapi bagaimana keadaan kita kelak Belumlah nyata Akan tetapi kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia Dalam keadaannya yang sebenarnya Setiap orang Yang menaruh pengharapan itu kepadanya Ia menyucikan diri Sama seperti dia Yang adalah suci Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Datanglah padaku Kamu semua yang letih dan berbeban gerak Aku akan membuat kamu laga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Sekali peristiwa Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hati Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah kamu jika demi aku Kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu difitnakan segala yang jahat Bersuka citalah dan bergembiralah Karena besarlah ganjaranmu di surga Demikianlah sabda Tuhan Terima kasih Saudara saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus Kotbah di bukit berisi delapan sabda bahagia Yang dimulai dengan kata diberkati Berbahagialah Dan kata yang menegaskan keadaan berkat yang sudah ada Setiap ucapan bahagia Menyatakan bahwa sekelompok orang yang biasanya dianggap menderita Sebenarnya diberkati mereka yang diberkati tidak perlu dilakukan apapun Untuk mencapai berkat ini Yesus hanya menyatakan bahwa mereka telah diberkati Jadi ucapan bahagia pertama-tama adalah Penyertaan rahmat Tuhan itu Bukan kondisi keselamatan atau peta Jalan untuk mendapatkan masuk ke kerajaan Allah Orang Kristen percaya Bahwa Tuhan memenuhi janjinya Dalam pribadi Kristus Yang mengumpulkan semua orang Dari semua bangsa Untuk menjadi milik Tuhan Dan dia membentuk mereka menjadi Israel baru Melalui perjanjian baru Ucapan bahagia adalah garis dasar Daripada semangat baru Paus Beneditus yang ke-14 mengatakan Semua sabda bahagia ini Sebenarnya menunjukkan sebuah biografi interior dari Tuhan Yesus Merupakan sebuah potret sosoknya sendiri Kita para pengikut Yesus Ditarik masuk menikmati rahmat itu lewat jalan Yang dirancang Yesus Dan dituliskan di dalam hati kita masing-masing Yesus ditampilkan oleh Matthew Sebagai Musa yang baru Musa yang menerima 10 perintah Allah Yang tertulis pada 2 tab Atau 2 loh batu Namun Yesus Musa yang baru menulis 8 sabda bahagia Bukan pada loh batu Tetapi pada hati manusia Diubah dan diangkat oleh kasih karunia Dengan demikian Hukum baru adalah hukum interior Bukan hukum hati manusia Yang dirawati bunyi 10 perintah Allah Dan nadanya Yang melarang Mengingatkan Memerintah dan lain-lain Nada ke 10 perintah Allah Amat tenor Dengan bunyi Jangan Jangan Dan jangan Bunyi sabda bahagia justru Berbanding terbalik Berbahagialah Terberkatilah Sabda bahagia itu Disampaikan oleh Musa yang baru Dari atas gunung Gunung adalah tempat pertemuan Allah Dan manusia yang paling sensitif Karena diri Karena dari atas gunung Allah Mewahyukan dan memperkenalkan dirinya Adalah suatu gagasan baru Bahwa kebahagiaan sejati Kondisi mana seorang itu lengkap Dicukupi untuk dirinya sendiri Yaitu tidak tergantung pada faktor-faktor luar Seperti cuaca Atau pasar saham Atau pengakuan Atau pujian orang lain Dalam bahasa netizen Seorang itu bahagia Bila mendapatkan banyak subscribe Kebahagiaan itu Bukan didasarkan Atau tergantung pada orang lain Tetapi atas rahmat Cuma-cuma Yang disiapkan Dan diagunugerahkan Tuhan kepada manusia Dengan demikian Kebahagiaan sejati Bertahan Tidak timbul Tetenggelam Atau muncul dan hilang Tetapi kebahagiaan Tetapi kebahagiaan Tidak mungkin bagi semua orang Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah Kebahagiaan alami Hasil dari emosi yang stabil Yang dibawa oleh kebajikan Dan kegembiraan Perenungan alami Dari hal-hal tertinggi Tetapi Yesus adalah Tuhan Dalam daging Dan Tuhan menjadi manusia Sehingga manusia Sehingga manusia Dapat menjadi Tuhan Sehingga Dapat dikatakan Manusia dapat diangkat Oleh anugerah ilahi Yang merupakan bagian Dalam kehidupan Spiritual Tuhan Dengan maksud Kedalam pribadi Kristus Kita masuk Kedalam sukacitanya Santo Thomas Aquinas menggambarkan Situasi alamiah manusia ini Dengan sangat indah Saat dia mengatakan Rahmat itu tidak dihancurkan Yang alamiah Atau mengingkari sifat-sifat alamiah Melainkan rahmat itu Menyempurnakan apa yang alamiah Apa yang ada dalam diri manusia Rahmat penyempurnaan Kelemahan manusia Dalam bahasa Santo Paulus Dalam kelemahan Aku kuat Paling sering dikaitkan Dengan ucapan Yesus Pada awal kotbahnya Di bukit Kata bahagia Berasal dari kata latin Yaitu liautus Artinya diberkati Sabda bahagia Yesus adalah Inti dari ajaran Yesus Dan menunjukkan kepada kita Cara hidup Kristen Serta imbalan Mengalami kehidupan itu Ucapan bahagia Membantu menopang harapan mereka Yang mengalami kesensaraan Dengan menjanjikan Imbalan besar Bagi Yesus Pengikut yang setia Mereka mungkin Mereka mungkin juga Mengingatkan kita Bahwa kebahagiaan Tertinggi kita Dapat bangkit Dari apa yang kita lihat Sebagai salib kita Berbeda dengan apa Yang dunia ajarkan Kepada kita Tuhan Yesus Mengajarkan kita Bahwa jalan menuju surga Tidak terdiri Dari kekayaan Atau hal lain Kenyamanan Tetapi sebaliknya Dalam semangat Kemiskinan Pengorbanan diri Dan kelemahan Jelas Sabda bahagia Sangat penting Dalam membantu kita Membuat pilihan hidup Yang baik Sesuai dengan Tujuan akhir kita Untuk mengambil Bahagia Dalam kehidupan Kekal bersama Tuhan Yesus Yang kita Sangat hormati Dan terberkati Umat katolik Yang setia Harus menghafal Sabda bahagia Dan sering Mempertimbangkannya Mereka yang termasuk Dalam setiap Kelompok yang Diberkati Mengalami Kasih karunia Tuhan Karena Kerajaan surga Sudah dekat Pertimbangkan Ucapan bahagia Kedua Berbahagialah Orang yang Berduka Cita Orang biasanya Tidak menganggap Bergabung Sebagai berkah Inilah Adalah Kesedihan Tetapi Dengan datangnya Kerajaan surga Bergabung Menjadi berkat Karena yang bergabung Akan dihibur Amplikasinya Tuhan sendiri Tuhan sendiri Yang akan Menghibur Penderitaan Bergabung Menjadi berkat Dari dukungan Yang mendalam Dengan Tuhan Itu benar-benar Berkah Ucapan bahagia Menggambarkan Karakter Kerajaan Allah Tetapi Ini bukan Syarat Keselamatan Yesus Tidak Mengatakan Misalnya Hanya Yang Murni Hatinya Yang dapat Masuk Kedalam Kerajaan Surga Ini adalah Kabar Baik Karena Ucapan Bahagia Itu Sangat Sulit Untuk Dipenuhi Ingat Kata-kata Yesus Setiap Orang Yang memandang Perempuan Dengan Naksu Sudah Berjina Dengan Dia Di Dalam Hatinya Siapa Yang benar-benar Dapat Murni Hatinya Jika Bukan Karena Kasih Karunia Tuhan Tidak Ada Yang Benar-benar Akan Diberkati Ucapan Bahagia Bukanlah Menghakiman Terhadap Semua Orang Yang gagal Untuk Mengukur Sebaliknya Itu adalah Berkat Bagi Siapapun Yang setuju Untuk Bergabung Dengan Kerajaan Allah Saat Kerajaan Itu Mendekat Rahmat Lebih lanjut Dari Ucapan Bahagia Adalah Bahwa Mereka Memberkati Komunitas Tuhan Bukan Hanya Individu Atau Orang Per Orang Dengan Mengikuti Yesus Kita Menjadi Anggota Komunitas Kerajaan Yang Diberkati Meskipun Karakter Kita Kita Belum Terbentuk Dalam Rupa Allah Secara Individu Kita Gagal Memenuhi Karakter Ritis Sebagai Atau Semua Berkat Namun Kita Tetap Diberkati Oleh Karakter Seluruh Komunitas Di Sekitar Kita Status Keluarga Negaraan Kita Dalam Kerajaan Allah Dimulai Sekarang Karakter Komunitas Kerajaan Disempurnakan Ketika Yesus Kembali Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Dengan Kuasa Dan Kemuliaan Yang Besar Kendati Pun Bukan Seorang Katolik Tetapi Pemimpin Besar India Mahat Gandhi Mengatakan Mengomentari Sabda Bahagia Yesus Dengan Kata Kotbamu Sungguh Indah Di Bukit Memeliputi Saya Dengan Kebahagiaan Bahkan Sampai Hari ini Syair-syairnya Yang Manis Bahkan Sampai Hari ini Memiliki Kekuatan Untuk Memandamkan Gelora Penderitaan Jiwaku Apakah Kita Pengikut Yesus Pernah Memiliki Perasaan Yang Sama Dengan Gandhi Tatkala Membaca Dan Mendengarkan Sabda Bahagia Yesus Amin Doa Doa Dalam Situasi Genting Ketika Seluruh Dunia Terhimpit Oleh Penderitaan Dan Kecemasan Kami Kami Menghadap Bunda Allah Dan Bunda Kami Dan Mencari Perlindungan Di Bawah Naumah Oh Perawan Maria Di Tengah Pandemi Ini Arahkanlah Pandengan Yang Penuh Belas Kasih Kepada Kami Ibur Setiap Pribadi Yang Berada Di Ambang Keputus Asaan Dan Sedang Meratapi Pekerjian Orang-orang Yang Mereka Cintai Yang Terkenang Dimakamkan Dengan Cara Yang Membukakan Hatimu Tinggalah Dan Teguhkanlah Mereka Yang Memedulikan Keadaan Orang-orang Terkasih Yang Sedang Sakit Namun Tidak Bisa Berada Dekat Dengan Mereka Demi Mencegah Penyebaran Seluruh Penuhilah Dengan Harapan Mereka Yang Terombang Ambil Oleh Kecemasan Pada Masa Depan Dan Dapatnya Bagi Kerepunumian Seru Keputus Tidak Allah Dan Bunda Kami Doakanlah Kami Kepada Allah Bapak Yang Penuh Belas Kasih Agar Masa Selit Menurah Kecumat Ini Dapat Berakhir Dan Semoga Fajar Harapan Serta Ketenangan Boleh Kembali Menyik Ya Bunda Seperti Yang Tidak Lakukan Dikana Mohon Kepada Putra Ilahimu Rahmat Menghiburan Bagi Keluarga Dari Yang Sakit Dan Setiap Orang Yang Sedang Menderita Sakit Semoga Mereka Tetap Dapat Menjaga Keyakinan Dan Kepercaraan Yang Teguh Akan Karya Penyelamatan Lindungilah Para Dokter Perawat Petugas Kesehatan Dan Para Relawan Yang Berada Di Situasi Genting Gini Dan Yang Sedang Mempertaruhkan Hidup Mereka Guna Menyelamatkan Banyak Orang Sertailah Upaya Dan Perjuangan Mereka Dan Berikan Mereka Kekuatan Kemurahan Hati Dan Kesehatan Tinggallah Dekat Dengan Setiap Orang Yang Siang Malah Menemani Orang Sakit Dan Para Imam Serta Pelayan Sabda Mengenai Keperian Sosial Dan Pelayan Injil Berusaha Membantu Dan Menyukum Semua Orang Perawan Yang Terberkati Terangilah Pikiran Perasaan Dan Kehendak Dari Setiap Pribadi Yang Terlibat Dalam Penyelitian Ilminya Agar Mereka Dapat Menemukan Solusi Menyukum Mengatasi Terus Gantinilah Para Pemimpin Bangsa Agar Mereka Dapat Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Dengan Penuh Kebijaksanaan Perhatian Dan Kemurahan Hati Terutama Untuk Membantu Orang-orang Yang Berkekurangan Serta Dapat Menemukan Solusi Dalam Menangani Permasalahan Sosial Ekonomi Dalam Semangat Solidarisas Demi Masa Depan Maria Yang Investasikan Untuk Mengembangkan Dan Menempuk Senjata Dapat Dialihkan Secara Efektif Untuk Meningkatkan Penelitian Dan Kejegahan Terjadinya Tragedi Serupa Di Masa Depan Bunda Yang Terkasih Tumbuhkanlah Di Dalam Dunia Ini Rasa Memiliki Sebagai Bagian Dari Suatu Keluarga Besar Dalam Sebuah Kesadaran Akan Ikatan Yang Menyatukan Kita Sehingga Dengan Semangat Persaudaraan Dan Solidaritas Kami Bisa Membahu Membahu Mengatasi Akar Kemiskinan Dan Situasi Penderitaan Jadikanlah Kami Kuat Dalam Iman Tekun Dalam Pelayanan Seguh Dalam Doa Bunda Maria Penghibur Orang Berduta Rangkullah Semua Anakmu Dalam Masa Sulut Ini Dan Bawalah Doa Doa Kami Pada Allah Agar Allah Mengulirkan Tangannya Yang Penuh Kuasa Untuk Mendebaskan Inatnya Dari Situasi Pandemi Yang Mengerikan Sehingga Kehidupan Bisa Tenang Dan Kuli Kembali Kepadamu Yang Bersingar Dalam Perjalanan Kami Sebagai Tanda Pengharapan Dan Keselamatan Kami Mempercayakan Diri Dan Harapan Kami Seutuhnya Ya Perawan Maria Yang Penuh Kelembutan Dan Belas Kasih Amin Doa Doa Novena Bagi Jiwa-jiwa Di Api Penyucian Selama Delapan Hari Dari Jurang Yang Dalam Aku Berseru Kepadamu Ya Tuhan Tuhan Dengarkanlah Suaraku Biarlah Telingamu Menaruh Perhatian Kepada Suara Permohonanku Marilah Kita Hening Sejenak Untuk Menyebut Nama Jiwa Orang-orang Yang Sedang Didoakan Jika Engkau Ya Tuhan Mengingat-ingat Kesalahan Kesalahan Tuhan Siapakah Yang Dapat Tahan Tetapi Padamu Ada Pengampunan Supaya Orang-orang Bertakwa Kepadamu Aku Menanti-nantikan Tuhan Jiwaku Menanti-nanti Dan Aku Mengharapkan Firmannya Jiwaku Mengharapkan Tuhan Lebih 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 Daripada Pengawal Mengharapkan Pagi Lebih Daripada Pengawal Mengharapkan Pagi Berharaplah Kepada Tuhan Sebab Pada Tuhan Ada Kasih Setia Dan Ia Banyak Kali Mengadakan Pembebasan Dialah Yang Akan Membebaskan Semua Orang Dari Segala Kesalahannya Bapak kami Yang Ada Di Dalam Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rejeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Orang Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Engkau Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Salam Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Terpujilah Nama Yesus Maria Dan Yosef Sekarang Dan Selama Lamanya Amin Yesus Yang Baik Aku Inlah Dosa Dosa Kami Selamatkan Lah Kami Dari Api Meraka Dan Hantar Kala Jiwa Jiwa Kedalam Surga Terutama Mereka Yang Sangat Membutuhkan Kerahiman Amin Semoga Melalui Pengorbanan Yesus Di Kayu Salib Dan Doa-doa Bunda Maria Kita Semua Dibebaskan Dari Kutukan Dipenuhi Dengan Sukacita Cinta Dan Memperoleh Berkat Abraham Yang Tuhan Berkati Dalam Segala Hal Peninggian Kesehatan Kemampuan Untuk Bertahan Dalam Penderitaan Dan Tetap Berbuah Kesejahteraan Kemenangan Rendah Hati Dan Perkenanan Tuhan Amin Saudara Saudari Para Sahabat We Retravelling With Jesus Marilah Kita Memohon Berkat Tuhan Untuk Kita Semua Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Saudara Saudari Sanak Keluargamu Usaha Usaha Pekerjaan Pekerjaan Kesehatan Dan Iman Senantiasa Dilindungi Dan Diberkati Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Tuhan Selalu Menyertai Kita Syukur Kepada Allah Amin Demikian Bacaan Hari ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Subscribe Like kami Di Facebook Follow kami Di Instagram We read Revelling With Jesus Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Bagi sahabat We read Yang mempunyai kesaksian Atau pengalaman hidup Berjalan bersama Yesus Dapat mengirimkannya Melalui audio Video Atau tulisan Ke alamat email kami Di We read Travelling with Jesus At gmail.com Terima kasih Terima kasih